Halo Bro apa kabar balik lagi bareng gua GamerSkinDudes dan hari ini kita akan bermain Eurotrack Simulator 2 dan saat ini kita lagi ada di Polandia di kota Bialystok dan aku udah search pekerjaan di sini di sini ada pekerjaan yang lumayan bagus mengantarkan dua buah truk dari PT Transinet ya enggak ini ini tuh perusahaan delivery-nya ini perusahaan yang punya barang yaitu truk Volvo ya ini barangnya fragile jadi kita jangan nabrak-nabrak standard delivery dan high value cargo di harganya 70.000 US 70.000 euro atau setara 39,86 per kilo jauhnya 1739 kilo dan harga ada kapal fairnya 300 kira-kira segitu dan mungkin ada tol juga let's see let's see okay kita coba lakuin ya eh bensin kita masih oke ya bensinnya masih oke tapi orang kita sudah lumayan capek it's okay kita expectnya itu nyampe nya hari minggu kalau nggak salah minggu atau Sunday tadi gitu aku lupa ini ada new upgrade juga minggu atau Sunday gitu kita bisa sih tidur tidur-tidur dulu kalau mau tapi gimana itu oh di sini coy ini rupanya tuh dia tuh ya Allah apa-apa yang muncul nah ini dia untuk kosong oke kelewatan aku belum tahu tuh caranya biar bisa rem langsung pakem gitu ya ada pencetannya tapi aku belum tahu kalau kita ambil jawabnya yang ini kita masih punya 60 jam lagi ya 60 jam lagi ya hitungannya ya pokoknya harus sampai sana paling yang telat tuh hari Senin jam 1 pagi kalau bisa hari minggu sudah sampai ya minggu malam gitu sudah sampai ya karena kita lagi di lagi di daerah daerah ini ya daerah polandia disini bensinnya murah ya bro itu banyak banget tol disini tuh dari polandia oke cukup nah ini kita jangan nabrak nabrak ya oke gaskan saudara saudara 70.000 euro menanti hehehe 70.000 saat ini uang kita 200.000 ya dan level kita level 15 katanya ada barang ada order deal baru gitu cuman aku belum lihat nanti coba kita lihat deh kalau bisa nih lampir kita upgrade truk kita kita lanjut aja jalan ya kayaknya masih kuat nah orang kita berapa kilo lagi aku pengen buru-buru keluar dari kota karena kota tuh banyak lampu merah banyak kesempatan menghadeh terkena tilang hehehe jadi hati-hati kalau di kota ya oke lanjutnya ada tempat istirahat sebelah kanan nih apa ini jual truk kayaknya eh jual truk atau apa garasi gitu sama bisa istirahat juga disitu oke kita pakai setir kiri ya tapi nanti di Inggris itu mereka sama kayak Indonesia mereka pakai setir kanan tapi untuk saat ini karena kita di Eropa masih istir gitu cuman kayak mobil kita juga gak rusak sama sekali ya mungkin rusak sedikit ya sedikit banget rusak harusnya kita perbaik gitu tapi bisa jadi masih bisa jalan terus aja yang paling berbahaya itu adalah ininya aja eh tingkat kelelahan kita kita baru-baru aja kita nganterin kapalnya kalau gak salah sejauh 1700 kg juga hampir 1700 ya kali ini kita akan nganterin lagi dua buah truk sejauh lebih dari 1700 mantap jiwa dan balik lagi ya ini dari timur ke arah barat kemarinnya kita dari daerah skandinavia ya aku juga kepengen beli modnya lagi tuh bro yang Iberia sama yang Black Sea kemarin aku udah masukin ke keranjang tapi begitu mau check out kartu kreditku bermasalah ya belum aku urusin aku bener ini jadi gak bisa beli katanya di blokir sama si kartu kreditnya itu aku gak tau kenapa padahal aku gak ada tuntakan walaupun aduh udah pembayar gitu apakah si truk amanah yang baru i don't know oh ini tempat diseratnya kayak gini coy tanah lapang nih teman ini sama sabi gitu ini agak sepi ya dan lagi-lagi kita mainnya itu cuman main anu ya cuman main single player bro karena aku disini mencari relaksasi tidak mencari kepenatan gimana akan didapet kalau bermain multiplayer ya atau konvoy oke jaraknya itu 1750 kg lagi kira-kira itu 25 jam ya berarti besok sampai hari sabtu jam 14 udah kalau kita gak tidur tapi kan gak mungkin ya kita kemungkinan tidur 2 kali berarti mungkin hari 2 sampe 2 siang lah udah sampe kalau kita gak jalan-jalan dan kalau gak ada kendala ini hari ini Polandia yang lalu dijajah sama USSR sama Jerman yang Nazi langsung turun ini jadi 50 km per jam ada pelokan kita langsung gas kosong kosong mantap ini bukan tergandeng ya maksudnya bukan gandeng 2 atau apa sih namanya kalau yang gue gandeng yang belakang itu jadi gak terlalu bahaya itu kita harus cuma hati-hati aja nanti mungkin tikungan yang tajam atau lewatin tol jangan nyangkut gitu ya atau ada mobil lain yang misalkan kecelakaan atau kayak gini disini ada papasan hati-hati jadi aku baru pulang kerja habis driving juga cuma entah kenapa beda ya kalau di Jakarta tuh drivingnya menghadu meng-stress karena macet tapi kalau disini tuh santai kita melihat pemandangan ya Allah semuanya indah kita aman ya langsung aja terus nanti kita istirahatnya mungkin di di negara Jerman aja di daerah Jerman isi bensin boleh ini nanti mungkin kita lihat map dulu ya lihat map di Polandia itu bensin murah ya jadi mungkin kita di daerah Polandia isi bensinnya ini Polandia ya nah mungkin nanti kita isi bensin disini boleh ini disini isi bensinnya di mana nih ya itu dia di situ lah pokoknya habis posnan ya berapa kilo lagi tuh aku nggak tahu berapa kilo lagi lanjutnya ada pembensin sebelah kiri jadi kalau di Polandia tuh nggak sampai 1 euro per galon tapi kalau di daerah yang Skandinavia itu sampai 1,5 euro padahal 1,8 gitu apa ya quite expensive dan bensin kita sisa 700 liter lagi mungkin mungkin cukup ya sampai ke destinasi tapi jangan kita ini lah jangan kita paksain tapi nanti malah mogok di jalan ya kita mau jalur kiri aja terus ini jalur cepet ya kalau di sana jalur cepet kita tekan jalur lambat karena kita truck mungkin bisa sampai 80 megaskannya 90 nggak boleh kita masih motor 70 80 kayaknya 90 itu top speed kita jadi aku paling cepet bawa truck ini cuma sampai 90 nggak pernah di atas nggak pernah sampai 100 beban terberat aku lupa ya berapa tonnya sampai puluhan ton sih kalau 2 truck yang kita bawa ini cuma 14 14 ton kalau nggak salah nggak terlalu berat ini mereknya Volvo Lock Trotter Wave warna hijau jauh nevi gitu oke lanjut sudah jam hampir jam 3 sore 14.42 lancar sekali nggak ada terkuat ada lagi game yang simulator-simulator ya bro yang maksudnya serius tapi santai bukan kayak code simulator gitu ya kita jadi kambing atau chair simulator ya itu farming simulator atau train simulator tuh bro itu enak juga aku melihat orang emang itu kayaknya seru aku belum coba tapi pengen sih coba tapi mahal jadi game-game ini tuh banyak DLC-nya ya DLC-nya ya jadi harus mungkin belinya nyicil gitu dan game ini entah kenapa terkenal juga di kalangan remaja sampai anak-anak masih pada banyak juga yang lain tapi target audience utamanya ini adalah ini ya oh rem remaja adalah orang dewasa orang dewasa kayak saya hehehe yang sedang mencari apa ya enak aja gitu bro bawa mobil panggil 50 km di jam depan masbat polisi oh ini Warsaw ibu kotanya Polandia kita sudah cukup capek mungkin bisa coba-coba cari di dekat sini aja wow kena lampu merah nah mumpul lampu merah kita bisa coba lihat ya tidur lah dekat sini lah nih di sini aja nih kita nanti tidurnya lepas Warsaw belok kanan terus si besit terus tidur ya ini kita kan belok kanan tuh aku pakai rentangan bro hehehe ngerusak truk gak sih kalau pakai rentangan i don't know dude i don't know let's go let's go ini masih lurus satu lagi baru belok tangan Warsaw oke Jakarta nya Indonesia kota-kota punya pabrik juga di Warsaw jalanannya jalanannya keriting keriting harusnya perbaiki keep right and then turn right kita belok kanannya turn right aku masih pakai keyboard sih bro tuh aku belum punya setirnya kalau punya setirnya kelebihan coy gapapalah kelebihan dikit sebelah kanan cakap ini sebelah kanan bisa isi rahata ya ada hotel tapi kita isi rahata nanti di koma ini habis silensi jadi kalau isi rahata ya makan waktu ya isi rahata berhenti-berhenti gitu makan waktu di kota juga ya banyak lampu merah dan kecepatan maksimum speednya berkurang jadi kalau bisa hindari kota gitu ya bro kecuali lewat kota adalah jalur tercepat di atas bisa ada apa nice tidak keluar akhirnya kita ambil ambil keluar dari sini ya kena 200 gak ngeliat coy 200 doang sih lumayan juga kan 200 tuh kalau dirupiahin berapa 3 juta kalau 1 euro 15 ribu ya nah disini gak ada yang otomatis kayak ini baru ngambil tiket belum belum bayar tapi pas keluar tuh baru ngasih tiketnya ini tempat diserah tapi kita diserahatnya di itu ya bom bensin ya kita 217 ribu berarti kalau dirupiahin berapa? 3M ya 3M ya banyak juga coy hehehe bener gak sih 3M? bener ya 3M 3M nah kita diserah disini bro disini aja lah ya apa-apa lah ya 200 meter lagi 200 meter lagi si bensin dari sebelahnya si bensin ini berarti bakal jalan malem nih gimana asik jalan malem 200 meter lagi tempat yang paling kanan ya tempat yang paling kanan ya kurang dikit lagi hmm oke cuma 0,99 kita hafulin 235 liter doang oke lanjut kita sekarang bisa isirahat bro disini nih isirahatnya tuh banyak juga yang lagi isirahat disini nih oke stop tidur jam 3 sore sampai jam 12 malem 9 jam ya oke lanjut coy mungkin kita akan isirahat satu kali lagi ya soalnya orang kita akan kecapean lagi mudah-mudahan sih gak perlu isirahat cuman kayaknya kayaknya ya kayaknya soalnya kemarin sampai 1700 aja yang lewat kapal feri aja kita 2 kali isirahat kita 2 kali isirahat dan 2 kali isi bengsi kemungkinan ini juga sama nih kayak kita gas kan masih 1600 kilo bergerak sampai hari Sabtu jam 12 malem tidak usah yang lebih cepat ya ini jam 1 pagi bro yaa mudah banget ya oke oke klik terus kontrol dan konsentrasi lampu jalannya gak ada ya ya Allah kacau sekali lah ini ada tol please watch the speed oh ini tol lagi tol lagi kita ke yang paling kanan tuh ada truk wah sepelan-pelan kemarin sempat nyangkut ya sedikit lagi dong 6 euro sure bukanya lama ya lama banget bukanya ya Allah oke jalan kiri jalan kiri masuk lagi ke jalan utama dan ya let's go terus aja ini kita bakal melewatin Jerman melewatin Belgium ya atau Perancis ntar coba kita lihat kita akan melewatin jerman lewatnya itu rupanya Perancis terus naik kapal feri lewat Normand oke karena belum berapa kerja ya kok kurang sukanya di Polandia itu dikit-dikit tol bro itu mah tolnya terusan aja gitu terusan tol terusan ini terusan berapa yang Nah ini asik nih ada lampu jalannya Tadi gak ada lampu jalan Ya Allah Ini gak usah belok-belok Kurus aja Nantinya kita bisa beli Itu ya bro beli garasi lagi Terus kita bisa beli Beli mobil lagi Terus sewa supir Jadi kita kayak ngerentalin Anu kita ngerentalin Truck kita gitu Nah nanti sistemnya bagi hasil Kan tol lagi dikit-dikit tol 40 km per jam Kayak lagi-lagi yang paling kanan Depan kita bawa apa tuh Tahan lah bro Hati-hati-hati Selalu meleset Ambil ini lagi Ambil kartu lagi Bayarin nanti Masih keluar lagi Oke let's go Kita kayaknya gak usah isi bensin lagi ya Tangki kita cukup buat 1.900 km Masih ada 860 2 liter Harusnya aman Sampai ke tujuan Nah masalahnya apakah orang kita Perlu tidur Kita belum tahu Mungkinan kita bakal ketiduran Di Perancis Kalau gak di Jerman Baik-bagusnya sih Gak tidur ya Nanti tidurnya di kapal ferry aja Tapi Terusan Perancis Inggris itu Pendek sih bro Jadi tidurnya mungkin sebentar Kalah lama Ya kita lihat nanti aja lah Jangan dibaksain Daripada nanti Orang kita ke tiduran Terus nabrak-nabrak Malah Mada pentu itu Ini itu ya Fragile Cargo Jadi kita gak boleh nabrak sama sekali Seti hati-hati Oke Seribu lima ratus kilo lagi Lelelelelelelelelel alım Bisa ada apa Perjalan jalan C2G C2G Ok Aku belakangan ini lagi, banyak banget pekerjaan di kantor ya. Dan kayaknya aku bakal keluar kota juga, gak lama ini. Aku benar-benar stress. Hari ini aku habis general check-up yang ini program kantor, jadi wajibin untuk check-up kesehatan baik jasman maupun mental ya. Jangan sampai kita mental bro, nanti jadi all you. Aku gak tahu hasilnya keluar berapa lama, mudah-mudahan bagus lah hasilnya ya. Tapi yang jelas aku kegedutan, banyak lemak di perut. Jadi mohon doanya lah supaya bisa kurus kayak dulu lagi. Terus kesehatan juga, apa kesehatan mental aku gak tahu ke apa. Hasilnya. Yang jelas emang akhir-akhir ini lumayan stress. Stress bro. Nah disyukuri aja. Kalau gak, gimana beli beras? Gimana beli kecap dan telur? Gimana bisa makan ya gak? Kita kayak harus kerja gitu-gitu. Atau usaha ya. Aku jadi Youtuber. Sayangnya gak cukup kalau aku cuma jadi Youtuber. Pendapatan dari Youtube. Keputuhan harian. Mereka membayar bajaku, membeli beras, membayar listrik dan lain-lain. kemudian bisa dapet rezeki dari Allah yang banyak jadi nanti pas bensiun kita bisa nge-game non-stop 24x7 kan juga aku pengen jalan-jalan juga bro pengen jalan-jalan di Jawa kalau ada uang ada waktu yang enak kali ini di Jawa saya pedesaan asik banget aku juga ngeliat ada youtuber yang kerjanya itu jalan-jalan building dunia, maik motor gede gitu tapi dia youtuber jadi dapet uangnya dari youtube berani nonton, banyak memang cukup langsung enak banget kalau bisa seperti itu ya tapi ya dibalik kenikmatannya nonton pasti dia sibuk ngedit lah sibuk internet lah dan banyaklah risiko-risiko dan ketidak-enakan yang gak terlihat btw gelap banget ya terlihat sangat ini coba akhir banget ini kira-kira kita pendek banget itu lah bro beda-beda ya tapi emang akhir-akhir ini aku pengen banget bisa jalan-jalan di Jawa dari Banten sampai ke apa Surabaya Jawa Timur ini tol lagi nih ada lampu lampunya cuma di tol doang itu truk yang tadi masih ada wih nantrinya martas coba buka bro www.martasgroup.com ada gak apa itu hanya perusahaan fiksi oke 79 euro lumayan mahal iya udah lah kurah lah ya nanti naik kapal ferry yang mahal tuh 300 euro atau setara berapa setara 4,5 juta naik kapal ferry aman lah oke orang kita sudah mulai ada agak sedikit gal-pegal udah 2 jam berkendara btw orang kita cewek ya aku ngesel dia cewek ada pengaruhnya gak ya kalau cewek sama cowok tuh di atas apakah cewek lebih cepat naik level tapi lebih gampang capek go straight on we never know ini udah ini kayaknya udah hampir berbatasan Polandia, Jerman ini udah hampir berbatasan panasannya go straight on lurus aja tidak perlu ke kanan ke post kan oke kalau harga setir ETS berapa ya bro yang langsung ada gak sih? ada gak sih? please watch the speed aku melihatnya itu yang ini yang ada di Tokopedia yang bikin yang orang Indonesia tapi aku gak tau kalau yang resmi gitu ada gak sih? kalau yang aku lihat di Tokopedia itu rangenya 800 sampai sekian juta gitu oke ngambil lagi ngambil kartu lagi sudah mulai tadi sudah mulai ada Fajar please mind sweet saya akan Amat, amat Kita dah bersh ini guardu oke 1400 kg lagi lumayan 1370 kg tetap sekitar 19 jam lagi sudah sampai depan kita Carefour ya oh iya bro kalau Carefour itu nyata ya kita adalah perusahaan Perancis perusahaan Toserva yang sempat kena kena ini ya ada yang banyak yang bangun ke Carefour itu kita lihat coba ya benar ya ya paling nanti kita serah di sekitar sini Jerman ini di Jerman agak lebih mahal harga bahan bakarnya karena disana tarif hidupnya lebih tinggi daripada Polandia kalau di Inggris gak tau deh kalau di game ini ya tapi kalau jaman sekarang mahal harga bensin disana gara-gara Brexit hehehe Brexit oke sudah jam 4 lewat 15 udah fahajar kepadanya depan kita truk yang warnanya kuning ya sekarang udah kembali di kira-kira sekarang dia bawa apa ya daging segar sayuran ngeram si Carefour kita susul aja ya ya kita kenceng dia kenceng oh dia emerging yang red kita ambil kiri ini itu bawa bulldozer depan ya oke kita salib adanya eh truk Carefour sekarang depan kita adalah truk yang bawa bulldozer mantap bulldozer apa? bego ya bego kayaknya sekarang nope terli kata nah tuh dat se Selamat menikmati 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 Dan kaki, lihat pemandangan, beliti, botol. Tuan suntir sekali. Kita ambil karakter. Ih, nyaris kena itu mobil. Aku yang salah tadi, pura kekakak. Hehehe. Country road. Take me home. To the best. Ih, perkiraan yang tadinya sampai jam setengah 12. Sekarang jadi jam 11 doang bro. Lebih cepat setengah jam. Gara-gara superior driving skill kita. Hehehe. Mantap lah. Nah, kabar buruknya orang kita sudah mulai lelah. Lelah. Lelah hati ini. Kira-kira semua orang kita. Lelah hati ini. Lelah hati ini. Lelah hati ini. Ada yang tahu gak ada lagu ini siapa. Takkan ku ulang. Hehehe. Takkan ku ulang. Sayang. Bener gak sih? ahorim. Kira suntu kemb baker. Takkan pokok. Kira sih ini nanti akannya lurusengkan. Silahkan Truck dilawan Jadi guys, kalau kalian mau mobil mobil Udah lagi Udah mobil ke sini Ada, terus ada truck Nggak ngasih jalan, ya udah, ngalah aja Jalan dilawan, ya Itu namanya cari penyakit Ih, bakal bro Sampai lepas dari trailernya Lanjut Lanjut Sudah 8.5 jam orang ini bawa mobil Si karakter kita ini Mantap sekali Oke, kita istirahat nanti jam 10 Aku nggak tahu dia maksimum bisa bawa mobil berapa jam ya Kayaknya 12 jam dia paling lama Ini berapa bang Jam 10 jam 11 sudah paling lama lah Nah, kita coba carilah cari tempat istirahat Yang nggak jauh-jauh dari sini ya Oke, ini ada bomb bensin di depan kita Nggak jauh, tapi Di sini aja ya Di sini aja ya Kita lanjut aja Depannya masih aman soalnya Nggak butuh kita ya, belum butuh ya Lanjut aja Sebenarnya kita bisa juga masukin lagu-lagu ke game ini Tapi nanti copyright Jadi saya tidak masukkan Seandainya tidak ada copyright itu kayaknya Oh Mantap Kita bisa dengar lagu Tidak tidur Tidak tidur bro By the way, mamaku sama istriku lagi senang banget nonton X Factor Nah, penyanyinya tuh yang udah keren-keren Bagus-bagus suaranya Aku kadang-kadang suka ikut dengarin Suka ikut nonton Seru juga sih Cuman aku kadang-kadang suka nggak suka sama Judge-judgenya yang men-judge I know, aku tahu itu tugas mereka Tapi Don't judge Kalau nggak salah Judgenya itu ada Nah, Citra Lestaria Pencil Terus ada Ariel Noah Terus ada Eh, silahkan lagi Ini mau merging-nya kita kasih Kayak gas kentus Terus ada Rosa kalau nggak salah Sama ada Judica ya Ada nggak sih Aku lupa di suara Kadang-kadang aku rasa Judge-nya pun suaranya nggak sebagus kontes Ya, aku men-judge ya sekarang Ambil contoh Siapa ya yang nyanyi Aku rasa suara dia lebih bagus dari suara BCL Atau suara anak You know Cuman ya Entah Mungkin karena Entertainment ya Ya, carinya nggak hanya Suara bagus Tapi Pembawaannya juga ya Wih, udah 80-60 km turunan Cuman Cuman Kalau Judica suaranya emang bagus Dan dia itu Bisa ya bikin Lagu jadi Berdang 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 Kayak nggak terasa tinggal 970 kg lagi Udah Di bawah 1000 kg Tapi Belom Setengahnya ya Masih lebih dari setengah Wih, tadi udah kelewatan belum Tempat istirahat Kayaknya belum sih Aku kasihkan ngobrol Dari Udah, coba kita pastiin lagi Ya, belum sedikit lagi tuh Kita istirahat aja disitu Karena orang kita udah bawah 10 jam Buar biasa Dari setengah satu Sampai setengah sepuluh Maaf, 9 jam berarti ya Bukan 10 jam 9 jam Bro Nggak pipis Nggak makan Kesian nanti Mati nanti orang kita Kageh Makan jatuh Terus 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 Di depan kayak ada disana Jadi ada yang melipir Berarti Terus 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 Tapi dia udah Terima hukuman Dari Tapi suaranya itu Dari Dari Oh itu yang Apa itu? Oh itu yang Maulan tadi ya Untuk benda lagi Benda track Oke kita hampir sampai, orang kita udah kelelahannya belum ngantuk sepertinya lah, bensin artis itu Sebenarnya isi bensin, udah bisa isi sekitar 200an, 200 lintar Coba aja berapa lintar disini Lagi naikjak ya, berituruh, nah sekarang naikjak Oke ini dia, 100 meter lagi Di ujung kanan ya 122 lebih mahal 23 sen 307 liter, layarnya 375 Lumayan lah Wih, naik terotoar Maaf berada di sini Oke kita istirahat di sebelah truk yang ini It's all about food Oke jam 10 pagi saatnya sarapan Oh udah mulai nguap Oke kita sarapan, makan ya, tidur Dari jam 10 sampai jam 7 berarti berapa tuh? 12 jam ya 12 jam ya, berapa sih berapa jam? 7 jam ya? Eh lebih dong 10 ya, 7 jam ya Nggak 9 jam Astagfirullah, matematika, kurang 10 tidak sampai 9 ya Uh ada mobil Kenceng kali bah, Mini Cooper Oke Oke Eh Kita udah istirahat 2 kali Harusnya sudah nggak perlu istirahat lagi ya Gue nggak tahu Belum istirahat atau nggak Perkiraan 12 jam Eh Kayaknya harus istirahat 1 kali lagi Eh Tapi kan kita nanti akan naik kapal feri ya Gue nggak tahu itu apakah cukup Jadi kalokah ya nggak apa-apa Istirahat sekali Ini perkiraan sampai jam 8 pagi hari Minggu Sedangkan harapan mereka adalah Hari Minggu jam 7 sore Jadi masih banyak waktu bro Kita masih bisa tidur Masih bisa jalan-jalan Nanti pas di Inggris Berubah ya dari tadinya jalur kanan jadi jalur kiri Dan kita saat ini pakai setir kiri lagi Setirnya orangnya rumah Mungkin nanti dari Inggris kita akan coba cari yang ke daerah Ke daerah Skandinavia lagi ya Karena aku senang banget kalau di sana tuh Gede-gede gitu Itu ya bayarannya Ya wajar sih Soalnya harga bensinnya juga mahal di sana Oke lanjut coy 883 kg lagi Kalo bensin yang jelas nggak akan habis bro Nggak akan kekurangan Insya Allah cukup sampai ke lokasi ini Mungkin nanti di daerah Inggris atau di daerah Perancis kita boleh coba Masuk ke POM lagi Aku cuma pengen tau aja harganya berapa Dan sejauh ini yang paling murah memang di Polandia ya Di Jerman 122 Polandia 0,99 Kalo di Skandinavia 150 Gak masalah 149 Mahal Emang kalo cuma 1 liter gak beda jauh ya bro Tapi kalo dikali 1000 Kali 300 liter gitu kan 1000 liter ya udah jauh banget bedanya Wasi kiri Kali 100Hz inilah kenikmatan bermain di road truck simulator hati ini merasa damai melihat kumpul gandung melihat matahari sore ini udah jam 8 tapi masih sore kalau disini udah malam kalau di daerah-daerah yang agak mataharinya sedikit gitu kayaknya orangnya putih-putih ya jadi karena mereka jarang kena matahari jadi putih gitu orang putih gitu kayak mayat tapi kalau yang gersang gitu kayak di Afrika orang ini hidung-hidung tapi di Indonesia banyak campuran ya ada yang putih ada yang hitam kalau misalkan ya misalkan ya orang kulit putih ya putih banget terus tinggal di Afrika selama 100 tahun gitu sampai 3 keturunan apakah mereka akan putih terus terus atau jadi hitam ya pokoknya sudah gak hitam pernaikian i don't know pakai 800 kg lagi udah setengah perjalanan ya nantiplah 11 jam lagi sampai 11 jam lagi oh akhirnya kita keluar ini kan lurus gak bisa bro masih ketutup kemana itu ya oh emang gak ada ini masih di Jerman ya tapi udah hampir-hampir deket sama perbatasannya Fransis ini belok kanan hati-hati ya tetap-tet kiri seperti biasa karena harus membuang curam ya belokannya oke dari tol Jogorawi mau ke tol ikan luar FCP apa itu hit left oke FCP FCP besong ya kalau gak ada gak merci oke aman kalau merci nya sudah berbahaya oke kebenaran aku yang istirahat aku minum dulu lah kanan-kiri coy oke lanjut apa juga nih bro ini jam berapa ya 10 malam kayak udah jam setengah 12 berarti sudah 2 jam oh keluar lagi kenapa tuh di jelas di belok kanan bener ya jadi kita mau ke arah frankfurt frankfurt tuh merek sosis oke sudah lancar kick left oke nanti di London kita bisa ngeupgrade track kita ya bro jadi mungkin jangan langsung ambil job kita upgrade aja dulu di London ini kita melihat sih kosong lanjutin DSV kan kita pakai DSV sebenarnya kita pakai lampu dim juga gak apa-apa sih gak ada yang gak akan kena tilang gitu justru yang kena tilang kalau kitanya iya gak pakai lampu kita kesel aja oh no saya pikir mau lurus exit right akan mulai 700 kilo lagi aman terkendali guys pika keambun oke kosong ya ini kalilah oke let's go let's go dudes pokok aku udah lama gak nonton film regular show kayak lagi nonton regular show karton favoritku itu tuh bro regular show Adventure Time Steven Universe lumayan lah tapi gak semua seriesnya ada beberapa yang sebel sama si Steven karena terlalu cengeng Steven Universe tuh unik ya dia lawan musuh tidak dengan kekerasan tapi dengan friendship and love dan dia overpower overpower Tom and Jerry juga aku suka itu klasik tapi yang lama ya bukan yang baru bukan yang baru aku kurang suka lama-lama yang masih pakai musik orkestra terus yang masih pakai gambar itu gambar yang masih detail banget itu ya gak ada konvoy bareng ini ada pencetan di atas kita untuk ini gak ada lampu jalan ya Masya Allah ini ada pencetan di atas kita aku gak tahu itu buat apa coy udah aku baru sadar banyak banget lampu sebelah kiri tapi sudah dipandangkan tapi sudah dipandangkan wih jembatan coy jembatan jembatan wih bagusnya ya Allah jembatan apa ya ini ya di real life jadi Eurotrack Simulator tuh gak ngasal bikin map ya jadi mereka tuh masukin landmark-landmark sudah kalau kita bisa laluk lah sayang mereka gak ada yang sampai ke Indonesia ya kalau mau nada itu pakai mod kayak 600 kg lagi sedikit lagi kita tadaa keep left keep left ke bus tadaa oh kalau kita aku di kiri sepi sih ini sudah jam setengah sebelah semalam berarti kalau tadi kita bawa mobil berapa sepuluh jam ya 2 9 bulan berarti nanti kita isi rahat lagi jam 5 pagi 5 atau setengah 6 atau jam 6 pagi jadi ini bisa lanjut terus tropos gila keep left pagi sure ini masuk poten lah itu pom bensin pom bensin terang ini berbatasan di alaman perancis kayaknya tembak ya enak udah tahu punya parkiran biasa sampai disini pakai lampu terang terang sekali di go straight up wuih untung mantab lah untung setelah kita kosong ada sih cuman agak jauh yang lalu itu udah tenggelam lagi masy kiki si let's go kik berarti aku ku kee left and then continue straight off Bisa top speed coy Ini udah maximum speed ya Ini kayaknya untuk band Atau udah 90 Kayaknya kiri lagi deh Kanan-kiri, kanan-kiri Kanan-kiri Mantap Kencang kalilah 90 km per jam Sonic Sudahkah Tampil kanan Apa tuh D.H. Airport Ada Bandara International Beach Ada control tower Mantap Mantap Kita bisa bawa mobil 4 jam lagi Tentang juga Panjal itu Berapa kilo lagi ya Entahlah Kalau 90 terus ya Berarti 300-300 kilo Jauh juga Kayaknya kita bisa tidur di ferry Ini kayaknya udah masuk ke Perancis Kita lihat Ini udah masuk Perancis Kayaknya bisa deh Bisa kita gak usah tidur ya Langsung aja ya Let's go lah brother Mudah-mudahan bisa 90 km per jam terus Ini Uber ya Uber kelelahan Jadi agak unik ya bro ya Kalau bawa mobil Kelambatan juga Mungkin badan capek Cepet-capek Gak cepet-capek sih Keep lira And then continue straight up Muetu Berapa kelai mu USSR Straight Up Nareee Baru 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 Fight Baru Aku sibuk Aku sibuk Deng, deng, deng Kalau pergi Aku jatuh Please mind the speed Wah, 72an Aja Sudah juga untuk menghargai Cepat Matahari menghindari Tapi mengapa Dan aku Ceng, ceng, ceng Musim panas Merupakan Hari bermain Gembira Musim Sanggaja Terkena flu Bila tiada hati Dia berbicara Dan terus terus Sambungan 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 tidur Dan tak ada yang berani Bantu Jalannya seram sekali Brother Sambungan Oke, let's go Menanggap C'mon Kamu pasti bisa Merci Merci Mantap Nama Nama ku Beto Rumah Real Estate Mobil ku banyak Harta melumpai Orang memanggil ku Boss Eksekutif Tokong pampang atas Atas segalanya Asyuh Eh Eh Harta ku banyak Banyak Simpanan Harta ku banyak Wajah ku ganteng Banyak simpanan Sekali lirik Oke sajalah Orang memanggil ku Boss Exekutif Harta ku banyak 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 Uuuu Maksim tipu-tipu Lobby dan upeti Ouuu Jagonya Maling kelas teri Ijit kantong sampah Keep right And then exit right Siapa mau berguru Datang padaku Sebut namaku Diga kali Bentong Bentong Asik Bentong Please watch the speed 50 Nah Kosong langsung Siga Apapun Masih 90 lagi bro Apapun Coba Let's lagi world mapnya Ya kita masak Gaskin aja sampai ke ini ya pelabuhan ya Masih cukup kayaknya Stamina Masih Tipu-tipu Udah tinggal 363 kg lagi bro Rupanya di luar dugaan Di Perancis asik bisa ngamput sampai 9 jam Yang mana itu menghemat waktu Kita gak usah tidur Kita gak usah tidur Gak usah mampir-mampir Jadi mantap Dan Alhamdulillah sejauh ini belum ada Senggol bacok Persenggolan Kalais Kalais Ini mau masuk ke Area Perabuhan ya Kalais dan Paris Uh la la Kira-kira berikutnya Macam dulu sebulan Kita berjalan Kira 형 Kira Lidak Kira Kira Bye Kira Kawak Kira udah jam 3, orang kita sudah mulai capek Kasih banget, kasih Wow, 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 wow ngerem, 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 ngerem Gak mau ngerem, ngerem Kayaknya yang mantap, ngerem, ngerem Kita harus merger, kawan Gak mau merger jadi kalau bawa truk itu biasanya paling sebel ngerem-ngerem ya karena truk itu akselerasinya lambat kalau udah ngerem harus dari 0 lagi 0,5 jam lambat tarikannya yompol dan itu buros makan bensin jadi biasanya kalau truk-truk keluar kota terus ada orang ada mobil gal-galan sama dia nggak direm bensin belanjutnya paling kena sama ban kalau nggak sama bensin soalnya kalau dia kebanyakan nge-rem habis bensinnya tidak cuan dia sebagai subi dia harus beli bensin lagi ya kan jadi kalau keluar kota ada truk atau ada bus baik ngalah oke ini baiknya kita tidurko tapi nggak apa-apa kita lanjut aja sudah mau ke kapal veri yang mana itu adalah asoi dayboy ���니 seAndy saw dayboynya buku jamanции contha du. gi. audit terAPTA Nama selatnya apa ya yang antara Inggris sama Perancis kalau di film Robino itu ada yang si Perancis yang menjajah kita balap dia Nyee kau tidak cukup go cepat kawan antara kita ada tiga yang berarti mesinnya ada tiga kita lebih kemucu disini langsung mergerah aja Oke, pelabuhannya sudah terlihat di GPS Pasuk aturan kita juga sudah mulai mengerti Dan sampai dengan tepat waktu Luar biasa kita belum terkena damage ya, sampai sekarang Ya lah, bukan? Ya udah kenapa? Kenapa? Dia mau ke Mecapan Ferry Tunnel South Le Mange Oke, Akibos Exit right Oke, aku ngambil punggung jalan Sampailah kita ke Dermaga Pelabuhan, Cahaya Pelabuhan, Tanjung, Periuk Periuk, wey Benarkan ya, ke sini ya Aku ragu, takut salah Benarkan ya, bro Oke Kalais Focus tone, wey 300 euro ya 35 menit kita tidur Gak terlalu lama rupanya Bentar doang Dapat istirahat cuma 35 menit Oke, ini harus kemana lagi Oke, let's go Kayaknya lurus dulu ya Dan korang kita masih ngantek coy Cuma setengah jam Baru ngujamin mata Udah kebangun lagi Oke, let's go Bar 1 Bener ya ke sini ya Oh, ala gini jalannya Oke, itu lewat perolongan apa masuk ke kapal ya, bro Aku nggak ngerti deh Apakah terowongan atau kapal Pakai tinggal 150 kilo lagi coy Tapi kayaknya kita harus tidur ya Kalau kita baksa kan takutnya ketiduran di jalan So, jangan Kita belok kiri Ini udah langsung ngambilnya Sekarang jalur kiri ya Dover, Southampton Oke, ini kita nanti bisa Ubah setirnya jadi setir kanan Setir kanan kayak di Indonesia Tapi aku rasa nggak perlu lah Karena kita akan langsung coba ke daerah Skandinavia ya Ini nggak cuma di daerah Kalau dia kan jenteng-jenteng Yang pakai setir kanan tuh kayaknya cuma di Inggris Sama Indonesia Sama Jepang ya Pokoknya negara Kayaknya negara-negara aja Jahan Indonesia Yang jelas kita harus cari tempat istirahan Jangan melihat orang kita Pagi dari jam 7 malam Sudah 10 jam Bawa mobil Pagi udah sempat istirahan setengah jam Di Jampang Ferry Nanti nggak berhasil Nanti berhasil Hila Oke, oke, oke Ada tempat tidur nggak ya Kita harus lihat bro Ada di sini Nggak jauh sih Ini udah di London tuh Cuman tidur aja dulu Sekali ke sisi bensin Sekali yang cari nasi uduk Di sini masih mengspeednya 97 km per jam Oh ya Allah Kok bisa begitu? Agak kagok ya Soalnya setiap kiri Takutnya yang kanan nyangkut Lalu belok kanan Lalu belok kanan Bibi-bibi yang salah tuh bro Jadi emang disini AI-nya agak-agak shinting Maka inilah London bro Kita ada di negara Ratu Elizabeth Enggara tuh apa ya Belum ngapu-ngap orang kita cari Hebat Sebentar lagi mungkin ngapu Kalau kita push bisa sih sampai ini ya Cuma nggak usah lah Masih lama Masih lama banget ini objektifnya Angkut kan Kagok Kagok soalnya bro Dari kiri ke kanan Wah udah mulai ngantep Kasihan Dari sini bisa agak ngebut So kita ngebut Kita kasih jalan, mantap Wow ngebut Sudah 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 jalan Sudah 11 jam kita bawa mobil itu Go 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 cari penggamban Nah itu Tengah Dan Tengah Oke, pas banget itu udah merah 1,35 lebih mahal lagi Semakin mahal kesini, ya Kita penuhin aja Dan saat tertidur Disini bisa Oh, disini bisa tidur Alhamdulillah Agak mencong, tapi yaudahlah ya Jam 6 pagi tidur, setelah makan Bangun jam 3 sore Lanjut, tinggal berapa kilo lagi? Dekat banget lah Tinggal 76 kilo lagi Berkira sampai 1 jam ya 1 jam, berarti sampai sana jam setengah lima Masih lebih cepat dari harapannya sih Kontraktor Profesional bro, pro Kenapa maksimum speednya 97 kilometer per jam Nah, maksudnya, karena penghasilan Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Ganteng emang Tidak, itu latar belakang Tidak, itu latar belakang Tidak, itu Tidak, itu Tidak, saya hidup Lepas 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 keep right, oke siap go straighter oke ya kita maksimum cuma 90 km per jam gak bisa lagi, lanjut oke di depan sudah, harusnya sudah terlihat kontak London London, London, London 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 30 km lagi dari 90 km jadi 30 km 48 km sekarang bisa 80 km lagi kenapa ini ada lagi 30 km lagi 48 km tidak ada lampu merah ya gasker ambil kanan siap-siap bom belok ke kanan oh iya 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 siap-siap pause kenapa kenapa 48 km masih belum sepi kenapa gak 50 km gitu ada aja Inggris mah ini kita belok kanan hingga 10 km lagi keep right keep right and then turn right turn right turn right temPin 2 temPin chukla Oke, udah terlihat di map tujuan kita Oh, akhirnya Dari hari Jum'at kita berkendara Aku baru pernah ke London ini doang ya Ke kerdes ring Inilah London Bukotanya Inggris, Great Britain Salah satu negara kolonial yang menjajah Indonesia London Oke Siap-siap, belok kanan Apa merah dulu Turn right Wait At the roundabout, take the first exit Take the first exit Exit now Ada helicopter ya Great Recruitment agency Oke Oh, pas banget kita bisa pengerin mobil di tempat tujuan kita Volvo soalnya ya Kita parkirin Parkir mundur ya Ya, sure Ya, sure Ya, sure You see me? selamat menikmati dari dulu aku gak jago bro kalau parkirin selamat menikmati ayo 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 ya salah dah mencong wuhh excellent dapet 70.200 gak ada yang dikurang-kurangin dan kita level 16 mantap lah aku bisa naikin ini high value maksudnya fregio ya kita kayaknya high value oke high value aja ya oke oke yes terus coba kita benerin mobil kita numpang benerin ya nersi padahal service 5 ribuan ya 4,5 ya oke gak apa-apa engine chassis chassis yang paling gede oke oke terus kita kita upgrade bisa kabinnya yang ini gak ada bedanya kayaknya ya gigaspace kayaknya gak ada pengaruhnya ini ada lagi nih chassis 8x4 wow wow ini buat EV cargo ya dan even terrain dan even terrain oke ini buat EV cargo ya instaling disitu may refer some connected parts and accessories ini ya ini ya power lagi bro ini buat naik ke atas bukit transmission wuuuh 16 speed retarder oh my god dude maksimum speednya berapa ya retarder ya ini aku gak tau buat apa retarder power axle ini bisa gini setir kanan gak usah lah oke kita harus bayar 118 ribu dapet refundnya cuma 80 ribu oke lah gak apa-apa kalo mau aksesoris-aksesoris bro tapi mahal-mahal ya misalkan disini tuh mentos eh coca cola sneakers oh my god coba pated pure rokok nutella ya Allah kita kasih tadi lah apa kuat hmm coca cola ya terus disini kita kasih eh candy bars gak usah lah ya nah bayar 148 ribu ya Allah sisa uangnya berapa nih tinggal tinggal 132 tapi ini adalah track kita yang sekarang cuy mantep ya coba disini ada kerjaan yang heavy heavy cargo wah ini deket bro 51 per kilo kalau disini ada gak ada ini bawa ini paling hot chemicals ke frankfurt wih mantep ini London ke kalais tanteplah 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 tanteplah